Halo apa kabar pemirsa, saya Bendina kembali menjumpai Anda. Tentunya law transporter program infotainment yang paling hanyat. Orang sinil dan terpercaya, hotshot. Bukan hotshot jika tanpa berita terhanyat. Untuk itu jangan kemana-mana pemirsa, tetap saksikan hotshot selama satu jam ke depan. Sebab hotshot selalu menguak sisi lain di balik berita dan fenomena. Bak petir di siang bolong, baru menapaki awal tahun 2016, sebuah kejutan menghentak dunia selebriti. Pasalnya tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba saja Vanessa Angel Kakasididi Mahardika dikabarkan telah digerebek oleh kepolisian Polres Jakarta Selatan pada malam tahun baru 2016. Konon tertangkap tangan mengkonsumsi narkoba. Apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah Vanessa yang sempat mengalami pasang surut berat badan secara cepat terlibat barang haram? Tanda tanya ini kian mendulang misteri. Karena jika pihak Polres Jakarta Selatan tak mampu membenarkan kabar penangkapan Vanessa Angel, maka lain halnya dengan pihak Vanessa dan Didi. Pasalnya alih-alih membantah secara langsung, Vanessa hanya mewakilkan dirinya kepada sang pengacara Danny Lubis dan hanya bisa dihubungi lewat telepon menyisakan tanya. Mungkinkah Vanessa sengaja menyembunyikan diri? Karena takut menghadapi isu pengerabakan narkoba, sehingga hanya berani menghadapi publik lewat telepon yang digagas oleh sang pengacara. Kita paling penting adalah mendengar langsung dari beliau bantahan ataupun tanggapan dia terhadap berita tersebut. Halo? Assalamualaikum, Memi. Halo. Nah, Bang Danny Lubis. Eh, berita tersebut, Bang? Ini kan ada berita, Memi. Memi di mana ini posisi? Ini mau jalan sih ke Bang Senayan. Jadi, ada berita tentang Memi ditangkap di Polres Jakarta Selatan. Ini kawan-kawan mau dengar langsung. Ini aku speaker ya, Memi ya. Sampaikan aja salam sama mereka ya. Enggak lah, kalau bener, apa? Misalnya bener kan saya dekatan polisi, bukan di luar. Tahun baru di mana, Mbak? Tahun baru di mana? Tahun baru? Iya. Tahun baru di rumah aja, Mbak. Kemarin aku takutin. Dan sementara ini, Polres Jakarta Selatan belum ada penangkapan yang namanya? Nah, udah Vanessa Angel. Cukup, itu saja. Terima kasih. Ini belum ada pengurupakan, Mbak? Sementara belum ada. Belum ada. Belum ada informasi yang didapat. Apa gerangan yang terjadi pada malam tahun baru 2016 lalu, sehingga Vanessa Angel tiba-tiba saja diguncang isu digara-gara-gara narkoba? Uniknya berhasil ditemui secara eksklusif oleh tim Hotshot, Vanessa yang ditemani Didi Mardika Sangkekasih justru mengerai sebuah versi yang mengejutkan bahwa jangankan digerebek, Vanessa justru tak bisa menikmati euforia kemarian tahun baru karena diserang sakit. Kalau aku kemarin sakit pas tahun baru, jujurkan. Semelambungku lagi naik, jadi gak ada euforianya tahun baru. Aku tidur. Ya, cuman kita by phone aja tahun baru, happy new year. Terus aku tidur. Cobaan awal tahun kali ya. Aku juga gak ada sih, gak nyangka lah. Jadi gini, dia kemukan dibilang amil, dia keurusan dibilang naik obat itu tidak salah. Serba salah ya, jadi aku sedih deh. Terima aja, namanya juga public figure kan pasti ada aja ya. Tadi Mas bilang ada yang sirik atau ada yang apa yang mau menjatuhkan kita berdua gitu ya kan. Namanya orang kan gak ada yang tahu ya. Cuman ya, pokoknya yang perlu tahu kita baik-baik aja. Aku baik-baik aja disini gak ada masalah apa-apa. Mau tak mau, sebuah teka-teki pun mencuat. Bertubi-tubi menuai terpaan isu yang mengejutkan mulai dari rumor hamil, hingga kini Vanessa pun dikabarkan digerebek polisi. Gara-gara narkoba pada malam tahun baru 2016 lalu, mungkinkah ada pihak yang sengaja ingin mengusik Vanessa Angel? Entahlah. Yang jelas, bak anjing menggonggong kafila berlalu, alih-alih terbakar emosi. Vanessa dan Didi justru memilih untuk tidak menanggapi rumor yang tengah mengusik hubungan mereka, karena tengah fokus mempersiapkan pernikahan yang ternyata akan digelar di tahun 2016 ini. Uniknya, Didi yang selama ini merasakan tanggal pernikahannya, untuk memberikan kejutan manis kepada Angel, baru pertama kali ini menguak ihwal persiapan pernikahannya eksklusif di hadapan tim Hotshot. Sehingga sukses membuat Vanessa terkaget-kaget seperti berikut ini. Kita berdua lagi fokus, apa namanya, untuk ini ya, rencana pernikahan. Jadi gak mau ada keganggu masalah-masalah yang lain, kayak gosip-gosip yang gak bener gitu-gitu, emang sengaja kita gak mau tanggapin, karena kita berdua lagi fokus untuk pernikahan gitu loh. Ya, kadang-kadang kan ada aja ya, orang sirik atau apa, itu, ya sering lah ganggu-ganggu kayak gitu-gitu, kita gak tanggapin karena kita bener-bener lagi fokus untuk kita berdua ke pernikahan gitu. Gue kasih tau ya, dalam waktu sangat dekat ini, udah, gitu, pokoknya dekat deh, Bismillah. Baru tau. Ini karena Mas Dini baru kasih tau, jadi dekat-dekat. Tuh kan dekat-dekat. Keluarga besar aku, pasti aku bakal kasih tau kalau udah dekat. Ya, penuh dengan kejutan. Itulah yang mewarnai persiapan pernikahan yang dirancang Didi untuk Vanessa. Bahkan untuk undangan perkawinan pun, Didi Mardika rupanya telah menyusun rencana unik yang dipersiapkan secara diam-diam dengan temannya. Konsep seperti apa yang sebenarnya dipersiapkan Didi Mardika untuk pesta pernikahannya dengan Vanessa nanti? Sebuah teki-teki yang begitu rapat dijaga kerahasiaannya oleh Didi Mardika. Yang jelas di hadapan tim Hotshot, Didi hanya bersedia membocorkan sedikit detail pernikahan yang telah dirancangnya untuk Vanessa. Yaitu bentuk undangan yang bernuansa digital untuk memujudkan impian Vanessa menikah dengan nuansa garden party. Yang dia tau sih cuman konsep undangannya aku pengennya digital gitu. Karena aku gak mau buang-buang cuman buat biaya, buat kertas gitu doang undangan. Nanti cuman dibuang gitu juga. Aku kan berdua kan punya konsep kepengennya sakral tapi gak mewah gitu. Aku malah pengen sesederhana mungkin tapi unik gitu. Ini yang aku tau keinginannya dia bener apa enggak nanti. Itu surprise-nya gitu. Si, jangan tau tadi ya. Dia sering ngomong kan. Aku pengen deh kalau kawin tuh nikah kayak gini, kayak gini, gini. Nah itu kan aku tambung tapi aku kasih gimmick yang beda-beda dikit lah. Iya kan? Pengennya sih outdoor ya. Garden party gitu. Terus ngundangnya juga orang-orang deket. Gak terlalu banyak tamu pengennya tuh yang sakral. Ngundangnya teman-teman deket aja tapi bener-bener intim gitu satu sama lain gitu. Kayak cuman dateng terus gak kenal siapa. Kayak gitu sih ya pengennya. Terus aku pengennya mingle sama tamu. Gak pengen yang berdiri lama-lama di pelaminan kan. Karena aku baru pertama kali nikah. Jadi pasti kan di otak aku banyak gitu. Aku pengen inilah bahan itu nanti gaunnya bahan gini ya kebanyakan gitu. Terus ya banyak lah pasti ya di otak aku. Cuman kan yang lebih mengerti kan Mas Didi. Jadi aku kembali lagi aku serahin aja ke Mas Didi. Nah nanti tinggal dirembukin aja ya. Kemohon aku dan kemohon Mas Didi. Mengintip sejenak rencana pernikahan yang khusus dirancang Didi untuk Vanessa. Tak pelak sebuah tanya pun mencuat. Menikah dengan selebriti. Mungkinkah Didi tengah menyusun pesta pernikahan yang unik lain dari yang lain. Sehingga menyedot bajet mewah. Masih menjadi teka-teki yang begitu lihai dirahasiakan oleh Didi Marnika untuk dibuka jelang hari H pernikahan nanti. Yang pasti seolah ingin mengungkapkan niatnya bahwa Vanessa Angel bakal menjadi istri kedua sekaligus terakhir dalam hidupnya. Didi pun merancang bulan madu istimewa untuk rumah tangga baru mereka. Yaitu sebuah bulan madu di hotel bawah laut yang terkenal di Dubai Timur Tengah. Nggak ga mewah. Kita sakral unik. Sederhana. Sangat sederhana tau liat. Sederhana banget kok. Aku juga takut sih kalo mewah-mewah. Tapi nanti ujung-ujungnya divorce juga kan malu ya. Dia juga nggak punya duitnya juga. Memang-mewah. Bulan madunya kepengennya sih pengen ke Dubai. Pengen mah. Pengen liat sana aja gitu. Oh, liat. Hotel bawah laut. Aku sih kemana aja selongnya sama dia. Aku happy. Kan kepengennya ya kan. Kepengennya. Insya Allah Tuhan ngasih ya nggak kesempatan untuk aku kesana gitu-gitu lah. Karena aku pengennya, bismillahirrahmanirrahim, pernikahan aku yang ini, aku nggak mau gagal lagi. Aku mau ini adalah yang terakhir dalam hidup aku gitu. Menyambut awal 2016, jejaran selebriti seolah berbondong-bondong meretas liburan unik dan fantastis di luar negeri. Salah satunya, penyanyi Syahrini yang pekan ini berlibur di Swiss, Eropa. Usai mencicipi indahnya liburan di Italia hingga Turki. Seperti apakah serunya liburan kali ini Syahrini di Swiss? Benarkah? Lagi-lagi, Syahrini membawa oleh-oleh heboh dan jargon baru. Simak berita lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.